Jika berkunjung ke Bali, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah keindahan alam dan surganya wisata bagi Indonesia dan dunia. Rasa nyaman dan damai yang dirasakan para pengunjung atau wisatawan tidak lepas dari tingginya tingkat toleransi para penduduk aslinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya perpaduan budaya dan agama di sana. Salah satunya adalah Puja Mandala, sebuah kompleks rumah ibadah yang berlokasi di kawasan wisata Nusa II, Kecepatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Mulai dibangun pada tahun 1994 dan memiliki luas 2 hektare, Puja Mandala menjadi contoh ikon toleransi yang ada di Bali. Ada pun tempat peribadatan yang terdapat di Puja Mandala antara lain, Masjid Agung Ibnu Batuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Protestan Bukit Doa, dan Pura Jagat Nata. Bagi saya, makna toleransi adalah hidup saya. Hidup di negara plural dan majemuk seperti ini. Kalau kita tidak punya toleransi, kita tidak bisa hidup dan survive. Nah, kemudian yang kami rasakan dan yang kami praktekkan di sini, kami yang saat ini ada lima agama. Sebenarnya kan enam agama yang sudah diakui dan satu aliran kepercayaan. Tetapi karena mengikuti pemberontahan yang lama, baru ada lima agama. Kami semua di sini, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Muslim, berusaha berjuang untuk melakukan toleransi itu. Nama Puja memiliki arti upacara penghormatan atau ibadah, sedangkan Mandala diambil dari bahasa sansekerta yang berarti lingkungan. Jika diartikan, Puja Mandala artinya adalah lingkungan atau area untuk melakukan ibadah. Meskipun tujuan awalnya dibangun untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah, kini Puja Mandala juga dijadikan sebagai salah satu pilihan destinasi bagi turis lokal maupun mancanegara. Kami sebagai umat Hindu di sini bersama-sama dengan lima agama di sini menyatu satu visi. Artinya satu visi dalam artinya kita menjunjung yang di atas. Bersama-sama tidak ada perbedaan. Artinya kita saling memahami beda cara tapi tujuan sama. Mudah-mudahan di tempat lain berani menyatukan agama supaya jangan agama dipakai kedok permusuhan. Karena agama itu semuanya mengajarkan yang terbaik. Keberadaan Puja Mandala ini akan mengingatkan kita untuk selalu hidup berdampingan, hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Karena di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih tinggi ataupun lebih rendah derajatnya. Harapan saya kepada pemerintah adalah jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan. Jangan pernah ragu untuk memberantas apa yang disebut dengan kejahatan. Apakah itu kejahatan terorisme, kejahatan yang berkerah putih, kejahatan yang menyebarkan faham radikalisme dan sebagainya. Jangan pernah ragu untuk tegaknya Indonesia. Terima kasih.